Ia pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat TRH Kota Jambi mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap alat fogging yang rusak di beberapa kecamatan dan kelurahan di Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat TRH Kota Jambi kecewa dengan petugas kelurahan dan kecamatan yang tidak dapat menjaga barang-barang yang telah dianggarkan dan diberikan kepada kelurahan dan kecamatan. Salah satunya alat fogging untuk mengantisipasi wapah demam berdarah. Diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Jambi, Joni Ismet, pada saat rapat paripurna DPRD Kota Jambi beberapa waktu lalu. Bahwa saat ini wapah DPD sedang melanda masyarakat. Namun, alat yang seharusnya dapat membantu mengurangi terjadinya penyebaran wapah DPD tersebut justru rusak dan tidak dapat digunakan. Hal ini membuat dirinya merasa kecewa dengan petugas yang tidak dapat menjaga barang aset pemerintah Kota Jambi tersebut. DPD muapah, sudah mulai ada tiga pasien dari warganya masuk. Sepertinya kecil kita ketawa-kata, tapi dampaknya bisa mematikan di barang daripada COVID-19. Cepat dan mematikan serangan DPD itu. Dan saya tanya dengan kantor lurah, kantor camat. Itu alat fobinya rusak semua. Nah, kira-kira harganya 20 juta ya dibeli, Pak. Ada tidak dana tanggap darurat pemerintah kota ini? Belikan. 20 juta, Pak. Kita punya berapa perubahan ini? Belikan ini. Gunanya penting untuk untuk dilamatkan rakyat kita. Nampaknya kita menggap-gap-gap ini untuk mirai. Kita mati karena DPD. Hujuk, ketawa. Nanti masuk di poli BPP. Masa merusak DPD, tidak bisa. Pak dengan adanya murah. Camat, murah, jangan sedang. Lapor. Lapor. Resetan DPD. Kalau DPD nalami, ngomong dengan kami. Biar kami. Ini mintanya semuanya diadakan.